Kasus pinjaman online ilegal yang sebabkan tewasnya seorang ibu rumah tangga di desa Selomarto, Giriwo, Yowonogiri, Jawa Tengah pada Sabtu 21 Oktober 2021 siang berhasil diungkap polisi. Seorang karyawan pinjol mengaku mendapatkan gaji 15 hingga 20 juta dalam aksi yang dilakodingnya sehingga menewaskan seorang ibu rumah tangga tersebut. Sesuai menyebabkan korban, ia tetap tak mau keluar dari pekerjaan lantaran mendapatkan gaji yang menurutnya besar. Dilansir Kompas.com, salah satu karyawan pinjol ilegal yang menyebabkan seorang ibu di Wowonogiri berinisial WPS meninggal dunia adalah ayah 29 tahun. Dalam pengakuannya, ia bertugas sebagai penerus pesan kepada peminjam. Para karyawan pun tak tahu jika pesan yang diteruskan tersebut berisi ancaman. Dia mengungkap tidak memiliki akses untuk melihat pesan yang diteruskannya kepada peminjam. Ayah sendiri baru bekerja di perusahaan tersebut selama 3 bulan lamanya. Setiap bulannya, ia mendapatkan gaji sebesar 5 juta rupiah. Karyawan lain yang tertangkap bahkan ada yang mendapatkan gaji 15 hingga 20 juta rupiah. Gaji yang besar membuat sebagian besar pegawai tak mau keluar dari pekerjaan yang mereka lakukan tersebut. Seperti diketahui, WPS, seorang ibu rumah tangga di desa Selomarto Giriwoyo Wonogiri, Jawa Tengah, mengakhiri hidupnya pada Sabtu 21 Oktober 2021 siang. Sebelum bunuh diri, WPS sempat menulis surat kepada suaminya. Ia mengaku memiliki pinjaman di 25 aplikasi pinjaman online dengan total mencapai 51,3 juta rupiah. Kasus tersebut akhirnya terungkap setelah Direktora Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krimpolri menggerbak 5 wilayah di sekitar Jakarta. Dalam penggerbakannya, pihaknya mengamankan 7 orang termasuk JS, warga negara Cina yang diduga sebagai bos pinjaman online tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!